Pada Hamin 2 jelang lebaran lonjakan penumpang arus mudik di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kulatungkal mulai meningkat. Lonjakan penumpang arus mudik ini terlihat di salah satu pelabuhan LLASDP di kota Kulatungkal. Terlihat suasana pelabuhan LLASDP dipadati masyarakat yang ingin mudik menuju kampung halaman. Euforia mudik masyarakat menuju kampung halaman pada momen lebaran tahun ini cukup tinggi. Dimana sejak Hamin 7 hingga Hamin 2 lebaran, terpantau suasana pelabuhan terus dipadati oleh para penumpang yang ingin mudik. Tampak kapal speedboot terus berangkat dan terisi penuh, berbeda dengan momen lebaran pada dua tahun belakangan. Salah satu agen loket kapal speedboot pelabuhan LLASDP Rahma mengatakan, jika tahun ini ia sangat bersyukur atas kebijakan pemerintah yang kembali memperbolehkan mudik lebaran. Karena hal ini membuat agen loket speedboot menjadi kembali bergairah. Alhamdulillah hari ini sudah kelihatan lojakan penumpang. Berbandingan tahun kemarin, tahun ini cukup kuah lah kak ya. Karena tahun ini kan baru buka, dua tahun kemarin kan masih pembatasan, dilarang berangkat. Jadi untuk tahun ini kan Alhamdulillah sudah mulai lojaan. Mungkin kalau sehari itu berapa penumpang gitu kak, tujuan gitu kak. Ada berapa boot yang... Bisa sampai dua boot bisa. Dua boot yang penuh semualah. Alhamdulillah kok. Sementara Tia, salah seorang penumpang kapal speedboot yang ingin mudik menuturkan, jika ia sangat bergembira dapat mudik pada tahun ini. Sebab hampir dua tahun belakangan ia tidak mudik ke kampung halaman, sehingga momen lebaran tahun ini dimanfaatkannya untuk mudik kembali. Ini baru tahun ini atau tiap tahun kita lakukan? Baru tahun ini karena bisa mudik ini ya. Mungkin kita sangat senang ketika diberlakukan mudik ini ya. Bisa berkumpul dengan keluarga juga ya. Dijelaskan oleh staf pelabuhan LLASDP, Maylin, bahwa hingga saat ini, loncakan penumpang arus mudik terus terjadi. Dari data UPTD pelabuhan LLASDP dalam satu hari, tidak kurang 300 penumpang yang mudik menggunakan kapal speedboot. Dan dipastikan pada hari terakhir jelang lebaran, loncakan penumpang kembali meningkat di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Antusiaran karena kan 2 tahun sudah tidak bisa balik kampung kan, jadi sekarang ini ramai dari yang 2 tahun kemarin kan tidak bisa pulang. Jadi tahun ini antusiar penumpang untuk balik kampung banyak gitu. Sehari bisa 300-an lah. 350-an lah sekitar segitu. Itu berbagai tujuan nggak ya? Ya, antara kabupaten dan provinsi lah ya. Antara kabupaten dan provinsi ya, betul.